Saudara, sejak beberapa waktu lalu, angka penderita COVID-19 di kota Pekalongan naik secara signifikan, termasuk munculnya sejumlah klaster baru seperti klaster SMA Negeri 4. Guna menakan penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 yang terdiri dari petugas gabungan TNI, Polri, Satpol, PP, dan Relawan melakukan semprotan disinfektan masal. Sebelum dimulainya penyebaran disinfektan secara masal ini, petugas yang akan melakukannya mengikuti apel terlebih dahulu di lapangan Mataram. Setelah itu, petugas yang menggunakan mobil pemadam kebakaran dan lain-lainnya dilepas oleh Wali Kota Ahmad Afsan Arslan Junaid didampingi anggota Porkom Bimda. Wali Kota mengakui sejak beberapa waktu terakhir memang angka penderita COVID-19 mengalami peningkatan. Karenanya Satgas COVID-19 melakukan sejumlah langkah. Diantaranya melakukan swab secara acak para pesjara yang akan memasuki kota pekalungan dan penyemprotan disinfektan masal seperti sekarang ini. Khusus untuk klaster SMA Negeri 4 sendiri sudah dinyatakan selesai, karena sebagian besar para guru dan karyawan yang semula dinyatakan positif saat ini sudah kembali negatif. Masih fluktuatif ya, masih fluktuatif dalam arti ada yang sembuh, ada yang positif baru walaupun itu OTG. Tapi masih di atas 10 harian? Harian sekitar itu, antara 8 sampai 10. Meski Satgas terus melakukan langkah-langkah pengendalian COVID-19, namun warga diharapkan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terpapar. Awan Egus, Kompas TV, Pekalungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!